Terdapat dua hal yang tidak dapat kita lihat secara langsung di dalam dunia ini. Yang satu adalah matahari, dan yang lainnya adalah hati manusia. Berasal dari keluarga menengah ke atas, dia dikenal sebagai seorang wanita yang baik, rajin, cantik, dan cerdas. Berkat keuletan dan kegigihannya, serta sifat pantang menyerahnya, dia berhasil mengembangkan bisnis yang baru saja dirintisnya. Memiliki karir yang sukses dan pendapatan yang lumayan besar, serta mendapatkan suami yang baik hati, penuh perhatian dan penyayang. Sepertinya hidup uang layaknya seorang tuan putri, yang sangat beruntung sekali. Akan tetapi semuanya berubah setelah dia mengetahui suatu kebenaran, yang tidak pernah terpikirkan olehnya sama sekali. Ciuman perpisahan yang romantis adalah hal terakhir yang diterimanya, sebelum dirinya tidak kesadarkan diri. It's Jajelisius Storytime Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara seribu pagoda, Thailand. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada tahun 2015, Wang Nan meninggalkan kehidupan nyamannya di China, dan memutuskan untuk pindah ke Thailand untuk memulai bisnis barunya di sana. Negara Thailand terkenal memiliki sumber buah-buahan yang melimpah, dan tentu saja dengan harga yang murah. Karena hal itulah, dengan modal 220 ribu yuan, Wang Nan pun berencana untuk memulai usaha barunya tersebut di bidang bisnis pengolahan buah. Ketika pertama kali datang ke Thailand, dia baru menyadari bahwa segalanya tidak berjalan semulus seperti keinginannya. Terdapat kendala bahasa, dan juga dia masih asing sekali dengan tempat-tempat yang ada di sana. Saat itu Wang berencana untuk memulai bisnisnya dengan membuka usaha pengolahan mangga kering. Dia berhasil menemukan sebuah pabrik tempat pengolahan mangga, yang berada di daerah Rayong, di Bangkok. Dia pun kemudian memborong banyak sekali buah mangga, dan berencana akan membawanya ke pabrik pengolahan tersebut. Tapi dia tidak mengetahui bahwa jadwal pengolahan pabrik tersebut telah penuh, sehingga dia terpaksa harus menunggu untuk bisa mendapatkan jadwal selanjutnya. Karena kurangnya persiapan, sehingga buah mangga yang dibelinya pun mulai rusak dan membusuk. Akibatnya dia pun mendapatkan kerugian yang sangat besar. Seluruh modal awalnya tersebut pun hampir saja hilang tak bersisa. Walaupun begitu, Wang tidak menyerah begitu saja. Wang semakin rajin bertemu dengan para pemasok barang, memperkenalkan usahanya, berusaha agar barang dagangannya bisa diterima oleh pabrik-pabrik. Awalnya memang terdapat banyak kendala dan masalah. Akan tetapi, berkat kegigihan dan keuletannya, usaha Wang semakin hari semakin bertambah maju. Dia bahkan berhasil membuka sebuah toko kecil di Thailand. Dikarenakan usahanya tersebut, Wang pun sering bolak-balik antara China dan Thailand. Di tahun berikutnya, dia bahkan berhasil membuka sebuah homestay dan sebuah restoran Chinese food di Thailand. Wang yang kala itu masih berusia 28 tahun saat memulai bisnisnya, dikenal sebagai orang yang baik, rajin, cerdas, dan berhati teguh. Hanya dalam beberapa tahun saja, dia telah berhasil membuka tiga usaha dan menghasilkan pendapatan yang lumayan besar. Dia kemudian bahkan berhasil membeli sebuah rumah di negara China. Semua keinginan, usaha, pendapatan, dan sebagainya telah didapatkannya. Tapi hanya satu yang belum, yaitu pasangan hidup. Ketika berada di Thailand, Wang Nan bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Yi Xiu Tong, berasal dari daerah Cheng Su, yang kebetulan sama seperti dirinya. Yi Xiu Tong adalah seorang yang berasal dari keluarga berada, di mana hal tersebut terlihat dari cara dia memperlakukan Wang Nan selama mereka berpacaran. Setiap kali keluar makan, nonton bioskop maupun shopping, semua dibayari oleh Xiu Tong. Dia memperlakukan Wang dengan sangat baik sekali, bagaikan seorang ratu. Bahkan teman-teman Wang pun sampai memuji akan kebaikan Xiu Tong. Mereka mengatakan bahwa Xiu Tong adalah pria yang bijaksana dan dapat diandalkan. Dia setiap hari menjemput dan mengantar Wang ke tempat les bahasa Thai-nya, mengantar ke tempat kerjaannya, bahkan rajin menyiapkan sarapan pagi yang bervariasi untuknya. Menulis surat cinta yang panjang, mengekspresikan rasa cintanya kepada Wang. Suatu ketika, Wang ketinggalan bukunya di dalam kelas Thai-nya. Xiu Tong rela pergi dan mengambilkan untuknya, walau saat itu sedang turun hujan deras. Yang lebih membuat Wang tersentuh adalah, ketika suatu pagi saat dia membuka pintu rumahnya, dia terkejut. Ternyata Xiu Tong telah berada di depan pintunya. Xiu Tong mengatakan bahwa dia sangat merindukan Wang, sehingga dia pun menunggu Wang semalaman di sana. Wang merasa sejak dia mulai bekerja dan memulai bisnisnya di luar negeri, tidak ada yang memberikan perhatian kepadanya selama ini. Dia merasa bahwa pertemuannya dengan Xiu Tong adalah anugerah terindah baginya. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Pada bulan Juli 2017, dengan menaiki seekor kuda putih di pantai Thailand, Yixiu Tong pun melamar Wang. Dia mengatakan, Wang Nan, izinkan saya menjadi pangeranmu. Melihat kesungguhan hati Xiu Tong, Wang pun dengan senang hati dan tanpa keraguan menerima lamarannya. Setelah hanya berkenalan selama dua bulanan lebih, mereka pun melangsungkan pernikahannya pada tanggal 15 Juli 2017. Kebanyakan pasangan yang sedang jatuh cinta, biasanya semua kelihatan baik-baik saja. Bahkan seolah-olah dunia hanya milik berdua, orang lain hanya menumpang saja. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh pasangan kita pada saat masih pacaran, kadang membuat kita menjadi sulit untuk mengetahui karakter dan kepribadian yang sebenarnya dari mereka. Apalagi kalau perkenalan dan penjajakan hanya sebentar saja. Kita hanya akan benar-benar mengetahui karakter pasangan kita setelah menikah. Begitu juga lah yang terjadi kepada Wang dan Xiu Tong. Tidak lama setelah menikah, Xiu Tong pun menunjukkan belang yang sebenarnya. Wang sama sekali tidak pernah menduga bahwa ternyata selama ini Xiu Tong hanya berpura-pura baik saja. Semua perlakuannya yang baik selama ini hanyalah sebatas acting belaka. Xiu Tong selama ini bersikap baik kepadanya, Ternyata bermaksud, agar nantinya setelah mereka menikah, maka Wang akan bisa memberikan kehidupan yang baik untuknya. Ternyata, jangankan memiliki uang dan harta yang banyak, seperti juga pengakuan dan perlakuannya yang baik selama berpacaran. Ternyata dia berasal dari keluarga miskin, dan bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Setelah menikah, dia tidak pernah lagi memberikan perhatian kepada Wang seperti dulu. Bahkan hari-harinya hanya diisinya dengan bermain game seharian di rumah, tidak pernah mau membantu istrinya, apalagi mencari pekerjaan. Wang yang sendirian sibuk mengurus bisnis homestay dan restorannya, tidak diperdulikan oleh Xiu Tong. Suatu hari, ketika mereka berdua sedang berada di restoran Wang, di mana saat itu restorannya sedang ramai, Wang dan karyawannya kelihatan sedang sibuk mengurus restorannya. Xiu Tong malah asik duduk di belakang konter, sambil bermain game tanpa memperdulikan mereka sama sekali. Bahkan saat itu, tanpa sengaja Wang terpleset saat sedang menuruni tangga, Xiu Tong hanya melirik acu-ta'acu dan meneruskan bermain gamenya. Akibat kejadian tersebut, membuat Wang sangat sedih sekali. Mengapa suaminya yang dulunya seorang yang baik dan perhatian, sekarang berubah sedemikian rupa. Setelah menikah beberapa lama, suatu ketika Xiu Tong mengatakan kepada istrinya, bahwa dia telah memilih teman yang salah. Mereka telah membawanya ke tempat perjudian, yang menyebabkannya kalah dalam taruhan, dan telah berutang sebesar 1 juta yuan. Dengan air mata bercucuran, dia mengatakan bahwa para penagih hutang telah mendatanginya untuk menagih hutang. Nyawanya akan terancam jika Wang tidak segera membantunya. Karena merasa iba, Wang pun setuju untuk membantunya untuk membayar 500 ribu yuan terlebih dahulu. Andai Xiu Tong dapat merubah sifat malasnya, maka Wang baru akan membantu melunasi sisanya kelak. Sejak saat itu, Xiu Tong pun benar-benar berubah. Dia berhenti bermain game, dan mulai aktif bekerja membantu di restoran, dan juga di pabrik pengolahan mangga milik Wang. Lebih dari 2 bulan kemudian, tiba-tiba Xiu Tong menghilang. Handphone-nya mati, dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Saat Wang sedang sibuk mencari suaminya, tiba-tiba dia dihubungi oleh akuntannya yang menanyakan kepadanya. Apakah dia telah melakukan transfer dana, sebesar 5 juta yuan kepada kliennya? Saat itulah Wang baru menyadari, bahwa Xiu Tong telah mengambil kartu identitas, dan surat nikah mereka ke bank, dan melakukan pemindahan dana, sebesar 5 juta yuan tersebut. Wang pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Xiu Tong berhasil ditangkap, dan ditahan di kantor polisi Thailand. Sayangnya uang 5 juta yuan milik Wang telah dihabiskan Xiu Tong di meja judi. Wang kemudian membawa suaminya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Xiu Tong memberikan pengakuan, bahwa sebenarnya sewaktu di China, dia telah pernah dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, karena kasus perampokan dan pencurian yang telah dilakukannya. Mendengar kabar tersebut, timbul keraguan di dalam diri Wang, apakah harus tetap bertahan terhadap hubungan ini atau tidak. Saat sedang memikirkan nasib pernikahannya, dia malah mendapati dirinya sedang hamil pula. Dia pun berpikir, bahwa dia tidak mau anaknya tidak memiliki figur seorang ayah kelak. Wang pun memaafkan suaminya sekali lagi. Dan demi untuk memperbaiki hubungan mereka, agar pikiran menjadi lebih jernih dan tenang, Xiu Tong pun mengajak Wang untuk pergi berwisata ke daerah perbukitan di Patham National Park di Provinsi Uboracatani. Awalnya Wang merasa sedikit aneh, dikarenakan dia mengetahui bahwa Xiu Tong takut akan ketinggian. Tapi kenapa dia malah mau pergi ke daerah perbukitan tersebut? Pada tanggal 9 Juni 2019, mereka pun tiba di daerah Patham National Park di Provinsi Uboracatani yang terkenal dengan objek wisata bebatuannya yang indah. Mereka tidak sendirian pergi ke sana, tapi bersama dengan turis lainnya juga. Mereka pun berjalan-jalan sambil menikmati cahaya matahari terbit yang indah. Sampai suatu waktu, ketika mereka berada agak jauh dari para turis lainnya, Xiu Tong meminta istrinya agar mau mengikutinya karena dia mau menunjukkan suatu pemandangan indah di sebuah goa yang berusia 3.000 tahun yang berada dekat dari sana. Mereka pun berjalan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Xiu Tong dan tiba-tiba Xiu Tong memutar pinggang Wang, menarik tubuhnya mendekat dan memberikan sebuah ciuman pada pipinya dan berbisik di telinga Wang. Pergilah ke neraka sambil mendorong tubuh Wang yang menyebabkannya terjatuh dari ketinggian 34 meter ke bawah tebing yang curang. Setelah melakukan aksinya, Xiu Tong pun bergegas pergi dari sana dan berencana akan membuat laporan atas kehilangan istrinya. Lokasi tempat jatuhnya Wang sebenarnya telah dirancanakan oleh Xiu Tong di mana dia telah beberapa kali ke sana untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu. Lokasi yang terpencil dan jarang ada yang melalui bawah tebing tersebut menjadi pilihan yang tepat baginya. Di lain sisi, Wang yang didorong jatuh dari atas tebing, tubuhnya menabrak pepohonan dan semak pelukar sebelum akhirnya terjatuh ke dasar curang dan menghantam batu yang menyebabkannya pingsan. Setelah sejam lebih, barulah dia sadarkan diri dan mendapati hidung dan mulutnya penuh darah yang telah mulai mengering. Dengan cedera parah di hampir sebagian besar tubuh yang dialaminya, membuatnya tidak bisa berteriak untuk meminta tolong sama sekali. Akan tetapi, keberuntungan masih berpihak kepada Wang. Dikarenakan saat itu, kebetulan ada turis yang kehilangan tasnya yang terjatuh ke jurang tersebut. Dan di saat dia sedang mencari tasnya, malah menemukan tubuh Wang yang tergeletak tak berdaya. Dia pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengelola taman. Dikabarkan bahwa, kelak setelah Wang sembuh, dia berusaha mengetahui dan mencari turis penolongnya tersebut. Tapi sayangnya, dikarenakan tidak adanya kamera CCTV di daerah tersebut, membuat Wang tidak mengetahui turis yang telah berhasil menolongnya. Turis tersebut juga tidak meninggalkan nama maupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Wang yang mengalami cedera parah, akhirnya dibawa ke rumah sakit Sapasit Prasong untuk mendapatkan perawatan medis. Xiaotong yang mengetahui hal tersebut, segera menyusul ke rumah sakit. Kasus jatuhnya Wang diberitakan sebagai kasus kecelakaan biasa oleh pihak kepolisian. Selama dilakukannya perawatan terhadap Wang, dia selalu ditemani dan dijaga oleh Xiaotong sepanjang hari, hampir tidak pernah jauh dari Wang. Wang kemudian meminta tolong kepada dokter yang merawatnya agar membantunya menjauhkan dirinya dari suaminya. Akhirnya pihak rumah sakit pun memberitahukan kepada Xiaotong bahwa mengingat kondisi Wang, maka Xiaotong hanya boleh menjungul Wang di waktu tertentu saja. Mereka tidak memperbolehkannya berada di samping Wang sepanjang hari. Setelah berhasil membuat Xiaotong menjauh darinya dan merasa sedikit pulih, pada hari kelima sejak dirawat, dia pun menceritakan semuanya kepada dokter yang telah merawatnya. Wang memberitahukan bahwa suaminya lah yang telah mendorongnya jatuh dari tebing. Wang tidak berani memberitahukan hal tersebut, dikarenakan dirinya diawasi oleh suaminya sepanjang hari dan bahkan dirinya telah diancam sejak di hari pertama dia dibawa ke rumah sakit. Wang tahu itu bukan hanya ancaman kosong belaka, tapi merupakan pernyataan kematian yang kedua untuknya, sehingga untuk sementara waktu, dia pun menyembunyikan kebenaran yang ada. Di hari kedua perawatannya, Xiaotong malah berusaha untuk membawanya keluar dari rumah sakit tersebut. Dia menggila dan tidak peduli dengan peraturan rumah sakit. Xiaotong membuka selang infus dan masker oksigen yang sedang digunakan Wang, kemudian mendorong tempat tidur Wang, dan bermaksud untuk membawanya pergi dari sana. Untungnya pada saat berada di pintu keluar, dia berhasil dihentikan oleh staf rumah sakit. Karena tindakannya dihentikan, dia pun berteriak marah, Aku akan mendandatangani dokumennya dan bertanggung jawab atas senyawanya. Wang yang merasa membutuhkan bukti yang lebih kuat terhadap kasus yang menimpa dirinya, akhirnya meminta tolong kepada temannya yang mengunjunginya di rumah sakit, agar secara rahasia merekam percakapan antara dirinya dengan Xiaotong. Dalam rekaman tersebut, Wang berhasil membuat Xiaotong mengakui perbuatannya. Rekaman itulah yang menjadi bukti kuat di dalam persidangan kelak dalam usahanya untuk menuntut Xiaotong. Pada tanggal 15 Juni 2019, orang tua Wang pun datang dari China untuk merawat Wang. Dia kemudian dipindahkan ke rumah sakit di Bangkok untuk mendapatkan perawatan yang lebih mendalam. Setelah menerima perawatan intensif selama beberapa minggu, akhirnya kondisi Wang pun mulai membaik. Dia telah dapat menggerakkan tangan kanan dan berbicara, walau masih belum mampu menggerakkan kedua kakinya dan harus menggunakan kursi roda. Dokter meyakinkan Wang bahwa janinnya berada dalam kondisi yang stabil, akan tetapi keluarganya khawatir akan pengaruh obat-obatan dan anestesi yang diterima Wang selama menjalani perawatan akan mempengaruhi kesehatan janinnya. Wang pun dikabarkan telah terpaksa menggugurkan kandungannya. Pada tanggal 17 Juni 2019, Xiaotong ditangkap polisi Thailand atas takuan telah melakukan percobaan menghabisi istrinya. Yang lebih konyol adalah, setelah kejadian tersebut, ibu mertua Wang datang menemui Wang. Akan tetapi bukannya meminta maaf atas segala yang telah dilakukan oleh anaknya. Dia malah ingin agar menantunya berbohong kepada polisi untuk menyelamatkan putranya dari hukuman. Tentu saja permintaan ibu mertuanya tersebut ditolak oleh Wang. Mendapatkan penolakan, membuat ibu Xiaotong murka dan berulang kali menghina dan mencaci maki Wang dan keluarganya. Dia berkata kepada Wang, Kamu kan tidak meninggal, kenapa harus panggil polisi untuk menangkap anakku? Dia kemudian dua kali meminta pengacaranya untuk mengajukan jaminan agar anaknya tidak ditahan. Tapi pengajuannya ditolak oleh pengadilan Thailand. Dia berusaha membela anaknya dengan mengatakan, Apakah dikarenakan tato yang dimiliki anaknya sehingga dia dijadikan tersangka? Polisi Thailand awalnya juga telah mencurigai Xiaotong dikarenakan mereka telah melihat kehadiran Xiaotong pada saat dilakukannya evakuasi terhadap Wang. Di dalam pengadilan, Xiaotong mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan yang ditujukan kepadanya. Akan tetapi, berdasarkan bukti yang ada, Xiaotong dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Thailand dan diharuskan untuk membayar kompensasi sebesar 1,1 juta yuan kepada Wang. Wang mengatakan bahwa Xiaotong masih berstatus sebagai suaminya yang sah. Upaya Wang dalam mengajukan gugatan cerainya telah ditolak oleh pengadilan di kota Chengsu, China di mana mereka berdua berasal. Hal itu dikarenakan Wang diharuskan balik terlebih dahulu ke China agar surat-suratnya dapat diurus di sana. Wang juga belum mengetahui bagaimana nanti status perceraian mereka karena kasus yang menimpa dirinya merupakan kasus pertama yang pernah terjadi di negaranya. Setelah menjalani serangkaian operasi, Wang pun mulai menjalani terapi fisik setiap hari dan juga belajar untuk berjalan kembali. Walaupun secara mental dia telah sembuh, tapi tidak dengan fisiknya. Dia bahkan memerlukan bantuan ibunya saat mau mandi. Selama 2 tahun, Wang bergantung kepada kedua orang tuanya dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Wang yang kesehatannya semakin membaik Pada tahun 2021, dia mulai aktif di media sosial menceritakan dan membagi pengalaman dan tragedi yang dialaminya selama ini dengan harapan agar orang lain tidak mengalami hal yang serupa seperti dirinya. Dia berharap para wanita yang melihat dan mendengar kisahnya akan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, terutama dengan orang yang baru dikenalnya. Orang yang kelihatan baik di luar belum tentu baik di dalam juga. Apabila ada yang sedang mengalami pengalaman yang sama seperti dirinya, sebaiknya segera mengakhiri hubungannya sebelum terlambat. Wang berkata, pasti ada alasannya kenapa saya bisa selamat. Saya tidak mau menutupinya dari orang. Saya tidak akan berpura-pura tidak terjadi apapun dan melupakannya dari hidupku. Saya ingin semua orang mengetahui kasusku dan menjadikan diriku sebagai contoh, sehingga mereka bisa lebih waspada ketika sedang menjalani hubungan asmara. Ini adalah sesuatu yang paling berharga, yang telah kulakukan selama dua tahun terakhir. Pada tanggal 26 Mei 2021, Xiaotong berhasil mengajukan upaya banding di pengadilan tinggi Thailand. Xiaotong membantah semua tuduhan dan bukti yang diajukan pada persidangan pertamanya dulu, termasuk rekaman percakapan antara dirinya dan Wang, yang berisi pengakuan dirinya yang telah mendorong Wang ke jurang. Juga tidak terdapat cukup bukti yang kuat terkait pembunuhan berencana yang telah dituduhkan kepadanya. Upaya bandingnya pun berhasil, hukuman Xiaotong pun akhirnya diubah menjadi hukuman 10 tahun penjara saja. Tentu saja Wang merasa terkejut dengan keputusan pengadilan tersebut dan mengatakan tidak bisa menerimanya sama sekali. Dia telah berusaha menghabisi diriku dengan sengaja, bukan hanya terhadap diriku, tapi juga terhadap anakku. Dikarenakan perbuatannya tersebut, kami berharap dia dapat diberikan hukuman mati. Dia akan mewarisi semua hartaku, andaikan dia berhasil menghabisiku. Dan dia akan bebas begitu saja, andai saya tidak mati. Begitu kata Wang. Diperkirakan harta dan seluruh aset berharga Wang mencapai angka 2,5 juta pound sterling atau sekitar 20 juta yuan lebih atau setara 45 miliar rupiah. Dia juga mengatakan, itu akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat apabila suaminya hanya diberikan hukuman 10 tahun penjara saja. Sampai sekarang, Wang masih berupaya untuk mendapatkan keadilan untuk dirinya. Terlepas dari semua yang telah terjadi kepadanya, Wang masih percaya akan adanya cinta. Jika suatu saat Tuhan mengirim pria lain untukku, aku akan menerimanya. Hanya saja kali ini mungkin aku akan lebih berhati-hati dengan latar belakangnya, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengenalnya lebih lama terlebih dahulu. Tidak hanya berfokus pada hal yang indah maupun janji manisnya saja. Sebaliknya aku akan melihat, apakah dia adalah orang yang baik dan menepati janjinya. Begitu kata Wang. Wang akan terus aktif membagikan kisahnya dan menyebarkan aura positif serta memberikan semangat kepada semua orang. Demikianlah cerita tentang kisah cinta yang toksik antara Wang Nan dan Yi Xiaotong. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah cinta telah membutakan segalanya? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, Stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJ Resio Stories. Bye-bye.